Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos, pada video kali ini kita akan mengajak para bos sekalian untuk melihat bagaimana cara penanaman semangka inul tanpa disemai terlebih dahulu Maksudnya, jadi kita akan langsung tanam biji semangkanya di dalam sebuah lahan tanpa harus menyemai biji semangka di dalam wadah penyemayan terlebih dahulu Oke, langsung saja kita akan masuk ke cara penanamannya Sebelumnya, kita telah membuat bedengan kecil seperti ini dengan ukuran sekitar 40 cm Bedengan yang telah kita buat ini sama sekali belum kita campur dengan pupuk ya bos Maka dari itu, kita akan singkirkan terlebih dahulu tanah-tanah ini ke samping bedengan bos Maksud dari tujuan kita, meningkirkan tanah ini yaitu untuk menaburkan pupuk dan juga abu di dalam bedengan ini Sebelum ke proses berikutnya Bagi para bos yang baru menemukan channel ini Pastikan, kalian sudah menekan tombol subscribe-nya Karena pada channel ini, kita akan berbagi ilmu, informasi, solusi seputar perkebunan Lanjut kita ke pembahasannya Untuk ukuran antar bedengan Para bos bisa ambil ukuran 50 cm sampai 1 meteran Semakin jauh jaraknya, maka juga semakin baik pertumbuhannya Jika tanah-tanah yang ada di bedengan sudah disingkirkan Dan saatnya kita akan menaburkan pupuk di dalam bedengan ini bos Jadi, pupuk yang pertama yang akan kita berikan adalah pupuk urea bos Kondisi tanah ataupun lahan yang cocok untuk tanaman semangka adalah pada daerah tanah yang gembur dan memiliki unsur hara yang tinggi Agar para bos lebih mudah untuk memahaminya Penaburan pupuknya akan kita contohkan dengan menggunakan sendok bos Dalam penaburan pupuk pada bedengan ini Takaran yang kita berikan yaitu sekitar setengah sendok dalam satu bedengan Pemberian pupuknya tergantung dengan kondisi tanah di daerah masing-masing Pada dasarnya, tanaman semangka dapat ditanam di berbagai jenis tanah Asalkan, kekurangan yang ada dari sifat-sifat jenis tanah tersebut dapat diperbaiki Yaitu dengan cara pemumpukan, penambahan bahan organik, dan penggampuran Tanah yang paling bagus untuk pertumbuhan tanaman semangka adalah tanah berpasir Ataupun lempung berpasir Gembur dan banyak mengandung unsur organik Oke, dan selanjutnya kita akan menaburkan pupuk yang kedua pada bedengan ini Yaitu pupuk cantik Dan untuk takaran penaburan pupuk cantik ini Juga akan kita samakan dengan pupuk urea tadi Dalam satu bedengan, kita cukup memberikan setengah sendok seperti ini dalam satu bedengan Oh iya bos, untuk ukuran dari bedengan ke bedengan Kita bisa menggunakan jarak yang sesuai dengan lahan yang akan ditanami Maksudnya, boleh menggunakan jarak yang rapat dan bisa juga menggunakan jarak yang agak berjauhan Namun, kita merekomendasikan untuk jarak yang tepat itu ialah Tidak terlalu rapat dan tidak terlalu berjauhan Oleh karena itu, kita ambil jarak kurang lebih 1 meteran bos Dalam penanaman ini, kita hanya perlu 2 jenis pupuk tadi Setelah selesai penaburan pupuknya, kita akan lanjut ke proses berikutnya Yaitu pemberian abu pada bedengan ini Di daerah kita ini, untuk menaikkan pH tanah Biasanya petani semangka disini menggunakan abu bekas bakaran rumput bos Selain menyediakan unsur hara yang begitu banyak Efek yang ditimbulkan oleh abu terhadap tanah dan juga tanaman yaitu secara langsung Dalam arti, setelah selesai pemberian abu ini Kita bisa langsung melakukan penanaman pada hari yang sama Tanpa menunggu tanah menyerap kandungan unsur hara tersebut Jadi, untuk jenis semangka yang akan kita tanam pada lahan yang sudah siap tanam ini adalah Jenis Inul Bos Dengan merek Mardi F1 Bintang Asia Selain kualitas buah yang dihasilkan begitu bagus Benih ini juga sangat cocok untuk daerah dataran rendah sampai menengah Seperti di daerah kita ini bos Dalam penanamannya, kita akan letakkan 2 biji dalam 1 bedengan Dengan jarak sekitar 10-20 cm Cara tanam biji secara langsung pada bedengan ini Kelemahannya adalah pertumbuhan yang tidak serempak dan daya tumbuh rendah Dikarenakan kontrol suhu dan air sangat sulit untuk dilakukan Dan untuk melihat perbedaan cara tanam seperti ini Mana yang lebih baik pertumbuhannya Apakah cara tanam biji secara langsung Ataupun cara tanam dengan melakukan penyemayan terlebih dahulu Para bos bisa mengklik video di atas ini Untuk melihat perbedaan pertumbuhan kedua cara tadi Nah bos, untuk penanaman seperti ini Seharusnya dilakukan pada waktu yang tepat Dengan intensitas curah hujan yang tidak begitu banyak Setelah kita selesai melakukan petakan biji pada tiap-tiap bedengan ini Saatnya kita akan melakukan sesuatu untuk meminimalisir kegagalan tumbuh pada benih yang sudah kita tanam tadi Yaitu dengan menaburkan furadan di sekitar biji semangka Insektisida ini sanggup untuk mengendalikan dan membasmi hama pada beragam jenis tanaman Termasuk tanaman semangka Nah, dengan itu Benih semangka yang sudah kita tanam Terhindar dari hama Seperti hama penggerik batang, cacing, ulat, semut, dan sebagainya Meski baik untuk mengendalikan dan membasmi hama perusak tanaman Kita perlu berhati-hati dalam menggunakan dan juga mengaplikasikan furadan ini ke tanaman semangka Sebab, jika keliru dalam penggunaannya Maka furadan malah akan merusak kondisi tanaman semangka kita bos Maka dari itu, cukup mengambil sedikit butiran furadan Seperti sejumput ujung jari Dan taburkan furadan secara merata sampai mengelilingi biji-biji semangkanya Oke bos, dan inilah proses yang terakhir Yaitu penimbunan benih semangka yang sudah kita tanam tadi Penimbunan akan kita dahului dengan menimbunkan tanah yang berukuran lebih halus pada biji semangkanya Setelah itu, barulah disusul dengan tanah yang agak kasar Hal ini kita lakukan agar perkecambahannya tidak terhambat oleh tanah yang kasar Nah, jika ada tanah kasar yang menimbun biji semangkanya Sebaiknya perlu dihaluskan terlebih dahulu Ataupun langsung disingkirkan Selain tanah-tanah yang kasar Sampah seperti kulma, rumput-rumput kering Juga perlu kita singkirkan Sehingga tidak menghambat perkecambahannya Dalam proses perkecambahan ini Pastikan kelembapan tanah juga perlu diperhatikan Jangan sampai kekeringan ataupun terlalu basah Khusus benih yang ditanam langsung Yang perlu diperhatikan adalah kedalaman tanam Kedalaman tanam ini sangat menentukan hidup atau tidak hidupnya tanaman semangkanya bos Oleh karena itu Kami akan memberikan tips kepada para bos Kedalaman yang tepat dalam membuat bedangan kecil ini Jadi untuk kedalamannya kita bisa ambil sekitar 2 cm bos Dengan kedalaman seperti ini Adalah yang paling ideal bagi tanaman sejenis semangka ini Dan sedikit catatan untuk kita semua Bila melakukan penanaman pada musim penghujan Maka jarak tanam agak berjauhan Dan untuk tinggi bedangan juga harus pakai yang lebih tinggi Terutama untuk tanah yang tidak berpasir Cara penanaman sederhana seperti ini Mempunyai keunggulan tersendiri Yaitu hemat biaya Dikarenakan cara budidaya kita tidak menggunakan plastik mulsa Di sisi lain Cara seperti ini juga memiliki kekurangannya bos Cara ini tidak menggunakan mulsa Oleh karena itu Kita harus mengeluarkan tenaga ekstra Untuk menyingkirkan gulma ataupun rumput-rumput liar Yang ada di sekitar tanaman semangka Oke bos Dan seperti itulah penjelasan dari kita Mengenai cara tanam semangka Tanpa melakukan penyemayan terlebih dahulu Jangan lupa selalu support channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe Tetap semangat Salam Satu Hobi Sampai jumpa di video selanjutnya